Pemirsa seiring dengan masih terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah memperlakukan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali hingga selasa 20 Juli 2021. Dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaannya, kita saksikan konferensi pers dalam spesial report PPKM Darurat Jawa-Bali. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan pemerintah saat ini sudah cukup siap menghadapi kondisi terburuk jika kasus harian COVID-19 mencapai 60 ribu kasus. Bahkan Luhut meyakinkan jika pemerintah kini juga telah merancang langkah-langkah yang akan diambil jika kasus harian melonjak hingga 100 ribu kasus sekalipun. Luhut menyatakan bahwa saat ini upaya untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air telah masuk dalam pelaksanaan worst case scenario atau skenario terburuk yang telah diprediksi sebelumnya. Sebab berdasarkan catatan harian kasus COVID-19 yang dikeluarkan kementerian kesehatan pada Rabu 14 Juli kemarin, angka kasus positif di Indonesia telah mencapai 54.517 kasus. Luhut menyebutkan bahwa saat ini sejumlah langkah strategis telah diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini. Di antaranya seperti mengamankan stok vaksin sebesar 480,7 juta dosis guna mencapai target vaksinasi 1 juta per hari, penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan obat serta oksigen bagi pasien COVID-19. Kalau kita bicara worst case scenario, untuk Rp60.000, kita atau lebih sedikit, kita masih sudah cukup oke. Kita tidak berharap mungkin sampai ke Rp100.000, tapi itu pun kami sudah rancang sekarang kalaupun sampai terjadi di sana. Jadi semua kita tenang melaksanakannya, jernih melihatnya, teman-teman di sini saya kira anak-anak muda yang kerja luar biasa, mereka secara jernih, dan saya minta mereka dibantu, mereka disupport. Koordinator PPKM Darurat Luhut Bin Sarpanjaita menyatakan kondisi pandemi COVID-19 di Jakarta saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, sering dengan program vaksinasi yang dijalankan. Ia menyatakan kurva penularan virus corona harian di Jakarta kini sudah tidak lagi melonjak dan sudah cenderung melandai. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Provinsi Bali yang menurutnya akan segera membaik dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Cakupan vaksinasi per provinsi terus meningkat. Anda lihat ini misalnya Bali yang tertinggi, kemudian Jakarta. Jadi Jakarta itu sudah 65 persen. Jadi ini kita harapkan, Jakarta ini kalau sampai 70 persen, kita harapkan nanti mulai dekat health immunity. Karena sekarang Jakarta itu sebenarnya sudah flattening. Jangan sudah mulai kelihatan mendatar grafiknya Jakarta. Tapi jangan kita tambahin lagi masalah. Kita lihat per provinsi. Ini Bali juga saya kira dalam waktu tidak lama juga kita akan lihat makin baik. Meski jumlah pertambahan kasus hariannya masih terbilang besar, namun jika dilihat dari kurva tren pertambahan kasusnya dalam sepekan, saat ini Jakarta tak lagi melonjak. Dalam sepekan kurva bahkan terlihat cenderung melandai, berfluktuasi di kisaran 12.000 hingga 14.000 kasus. Dalam sepekan hingga Rabu 14 Juli kemarin, kurva pertambahan kasus positif COVID di Jakarta saat ini mulai terlihat melandai. Secara keseluruhan, pergerakan kasus hanya berada di angka 12.000 dan 13.000-an kasus yang terjadi secara fluktuasi. Lonjakan terlihat hanya terjadi pada Senin 12 Juli, lalu di mana kasus naik hingga 14.619 kasus. Namun dalam dua hari terakhir, kasus kembali melandai di angka 12.000-an kasus. Kita semua tentu berharap bahwa kurva kasus COVID akan terus menurun seiring dengan diterapkannya kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali yang terbilang efektif menekan tingkat mobilitas warga. Terima kasih. Jauh lebih tinggi daripada penambahan kesembuhan setiap harinya. Namun, perkembangan pada beberapa hari terakhir menunjukkan gap yang semakin kecil antara penambahan kasus positif dengan penambahan kesembuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa tingginya kasus aktif dapat menjadi peluang untuk terus meningkatkan angka kesembuhan. Total kesembuhan mingguan nasional di minggu ini setengahnya dikontribusikan dari DKI Jakarta. Saya apresiasi seluruh pemerintah daerah yang bergerak cepat menangani pasien dengan sungguh-sungguh sehingga kesembuhan dapat ditingkatkan. Dengan kondisi saat ini di mana rumah sakit dan bahkan puskesmas sudah sangat kewalahan menangani pasien COVID-19 yang sangat banyak, bukan tidak mungkin masyarakat yang terkena COVID-19 dapat terlambat ditangani karena harus menunggu antrian yang panjang. Kepada pemerintah daerah, penting untuk memantau kapasitas rumah sakit dan puskesmas di wilayahnya masing-masing. Pastikan apabila seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah penuh, agar segera mengkonversi tempat tidur non-COVID menjadi untuk COVID. Jika sudah tidak bisa lagi dikonversi, maka perlu untuk segera membangun atau membuka tempat isolasi terpusat atau fasilitas penanganan darurat dengan mempertimbangkan jumlah kasus di wilayah masing-masing. Kesiap siagaan dan antisipasi dari pemerintah daerah menjadi kunci penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat sehingga kematian dapat dihindari sedini mungkin. Selain itu, penting bagi seluruh masyarakat agar mengetahui bahwa tidak semua kasus COVID-19 membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jika mengalami gejala COVID-19, segera minta bantuan tetangga atau RT RW setempat untuk melaporkan ke puskesmas agar dapat segera dilakukan testing dan tracing. Sedia termometer atau oximeter agar suhu tubuh dan saturasi oksigen dapat terus dipantau. Apabila mengalami perburukan, segera laporkan agar dapat dirujuk ke tempat isolasi terpusat atau ke rumah sakit. Besarnya peran RT atau RW sebagai lapisan pertama pertolongan pada kasus positif di wilayahnya menunjukkan betapa pentingnya posko terbentuk di setiap desa atau kelurahan agar setiap kasus COVID-19 dapat terkoordinir dan tertolong sedini mungkin. Untuk Ketua RT atau RW di seluruh wilayah Indonesia harus selalu siap sedia dan gerak cepat dalam mengkoordinir perangkat wilayah masing-masing untuk menolong pasien positif COVID-19 di wilayahnya. Jangan menganggap enteng setiap kasus yang ada, apalagi mengucilkan warga yang terkena COVID-19. Koordinasikan dengan seluruh warga lainnya untuk gotong royong membantu warganya yang sedang isolasi mandiri maupun sedang dalam keadaan darurat dan butuh segera ditangani. Kepada seluruh pemerintah daerahnya, dimohon untuk memastikan anggaran posko di wilayahnya masing-masing tersedia dan dapat digunakan untuk menjalankan empat fungsi posko. Kabar baiknya adalah dalam satu minggu pelaksanaan PPKM darurat terjadi kenaikan pesat dari laporan kinerja posko desa atau kelurahan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah naik sebesar hampir 200 persen, kemudian pembatasan jam malam naik 157,13 persen, serta menutup rumah ibadah pada zona oranye dan merah naik 116,4 persen. Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan mengingat tindakan-tindakan ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan COVID-19 tidak semakin meningkat di tengah masyarakat. Pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali dengan lebih dari 50 persen posko-nya melaporkan kinerjanya. Namun, masih ada 20 provinsi yang kelaporan kinerjanya bahkan tidak mencapai 10 persen dari total kelurahannya, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, NTB, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur dari provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing. Minggu lalu, sudah saya sampaikan untuk segera membentuk posko, yang mana di minggu ini belum ada tanda-tanda penambahan posko terbentuk. Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko. Upaya pencegahan dan penanganan pertama melalui posko maupun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tentunya tidak akan cukup apabila masyarakat tidak menjaga diri dan orang terdekat dari penularan COVID-19. Sayangnya, pada minggu ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60 persen, di mana minggu sebelumnya sebanyak 2.654 kelurahan atau desa bertambah di minggu ini menjadi 3.455 kelurahan desa. 3.455 kelurahan desa tidak patuh tersebut paling banyak berasal dari Jawa Timur, yaitu 569 kelurahan desa tidak patuh. Aceh, 558 kelurahan atau desa tidak patuh. Jawa Barat, 481 kelurahan atau desa tidak patuh. Jawa Tengah, 270 kelurahan desa tidak patuh. Dan Gorontalo, 212 kelurahan atau desa tidak patuh. Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kelurahan desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Ingat, penanganan COVID-19 dengan meningkatkan fasilitas kesehatan mungkin saja dapat membantu penanganan pada orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Namun, tidak akan pernah cukup apabila orang yang terinfeksi jumlahnya terus meningkat dan tidak terkendali. Upaya jangka panjang, murah, dan paling cepat adalah dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan diri. Kapan pandemi ini berakhir? Ditentukan dengan seserius apa kita berkomitmen untuk disiplin protokol kesehatan, serta ketegasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menindak tegas pelanggarannya oleh individu, kelompok masyarakat, atau institusi. Melindungi diri dan orang-orang terdekat sebenarnya sangat mudah dilakukan, yaitu dengan menolak kunjungan atau ajakan berkumpul yang berpotensi meningkatkan penularan, memanfaatkan sebaik mungkin apabila memiliki kesempatan untuk work from home, dan sebisa mungkin tidak keluar rumah untuk keperluan yang tidak mendesak. Bagi yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja, mohon untuk menggunakan masker dengan baik dan benar, dan selalu mencuci tangan atau minimal membawa hand sanitizer. Jangan membuka masker di tempat keramaian, apalagi pada saat berbicara dengan orang lain. Saya turut mendoakan, semoga kita semua terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, saya perlu memberitahu bahwa pada saat ini, menurut WHO, hampir lebih dari 24 negara di dunia sedang mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang sangat tajam. Untuk itu, Indonesia sebagai salah satu di antaranya, saat ini mencoba mengoptimalkan berbagai intervensi secara bersamaan untuk meminimalisir penularan, baik dengan memperhatikan kemunculan varian baru, pengendalian mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat, pengendalian COVID-19 yang berlapis, dan percepatan vaksinasi di seluruh penjuru negeri. Pada kesempatan ini, saya hendak menjelaskan beberapa update temuan ilmiah dan kebijakan terkait vaksinasi. Kita semua mengetahui bahwa pada umumnya, vaksin COVID-19 dapat menghasilkan kekebalan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, kekebalan yang ditimbulkan setelah vaksin dosis kedua dapat bertahan pada tubuh manusia dalam kurun waktu beberapa bulan, bahkan tahunan. Perlu ditekankan bahwa berdasarkan jumlah dan jangka waktu bertahannya kekebalan pada setiap manusia dapat berbeda-beda tergantung kondisi tubuh masing-masing, yang mekanisme tepatnya masih diteliti hingga saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa adanya berbagai macam varian di lingkungan seperti alpha, beta, gamma, dan delta yang dikenal sebagai varian of concern adalah varian yang dapat menyebar dengan lebih cepat meningkatkan peluang keparahan gejala dan atau berpeluang pula menurunkan efektivitas vaksin yang telah diberikan. Meskipun demikian, menurut temuan dari beberapa studi ilmiah dari berbagai jenis vaksin yang disarikan oleh WHO, keberadaan vaksin COVID-19 masih penting terutama dalam meminimalisir gejala yang ditimbulkan. Sehingga pada kondisi saat ini, di mana kita sedang menghadapi second wave, maka optimalisasi intervensi termasuk dalam hal vaksinasi terus dijalankan. Solusi lain yang dapat dilakukan diantaranya melakukan booster vaksin dosis ketiga maupun mixing vaksin. Selain dengan percepatan vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia, saat ini pemerintah Indonesia berencana melakukan penyuntikan booster dosis ketiga kepada tenaga kesehatan yang dinilai memiliki risiko penularan tertinggi, baik karena intensitas maupun lokasi beraktivitas yang sangat tinggi laju penularannya, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu memahami bahwa praktek mixing vaksin atau pemberian jenis vaksin COVID-19 yang berbeda sudah banyak direkomendasikan oleh peneliti dengan latar belakang keamanan dan ketersediaan vaksin yang dinamis. Praktek mixing vaksin sebelumnya pernah dilakukan untuk beberapa jenis penyakit menular sebelumnya, misalnya HIV dan Ebola. Selain itu, sudah semakin banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use of listing dari WHO sehingga banyak ahli yang memikirkan intervensi sebaik mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada. Saat ini, beberapa negara juga melakukan hal yang sama, misalnya Thailand, yang akan menyuntikkan vaksin AstraZeneca pada tenaga kesehatan yang sudah mendapat dua kali dosis vaksin Sinovac demi proteksi tambahan bagi tenaga kesehatan. Tentunya, praktek ini dilakukan setelah studi klinis yang dilakukan terlebih dahulu. Terlepas dari adanya penambahan kebijakan ini, pemerintah tidak akan lepas dari fokus utama, yaitu mempercepat pembentukan kekebalan komunitas sesegera mungkin. Pemerintah terus menjamin seluruh masyarakat, khususnya populasi rentan, mendapatkan haknya untuk divaksin. Untuk saat ini, secara umum, dua kali dosis vaksin sudah cukup bagi masyarakat umum untuk membentuk kekebalan individu, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan mixing vaksin atau penambahan dosis booster sendiri, dan bahkan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Hal yang terpenting saat ini adalah persebaran vaksinasi yang merata dan berkeadilan secara nasional. Namun, sekali lagi saya ingatkan bahwa vaksinasi tidak akan sempurna jika tidak diikuti dengan intervensi lainnya seperti pengendalian mobilitas dan aktivitas masyarakat serta kepatuan yang tinggi terhadap protokol kesehatan. Semua pengaturan intervensi tersebut terangkum dalam kebijakan nasional, yaitu PPKM darurat dan PPKM diperketat yang saat ini kita terapkan bersama. Oleh karena itu, mohon kepada masyarakat untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan serta mematuhi peraturan yang berlaku selama masa krisis ini dengan penuh tanggung jawab. Ini demi diri kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan dunia. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan isu terkait penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari ini. Pada hari Minggu 11 Juli 2021, Pemerintah Indonesia menerima kedatangan sebanyak 3.06.000 dosis vaksin Moderna melalui skema kerjasama COVAX Facility. Ini merupakan vaksin Moderna pertama yang diterima pemerintah Indonesia. Nantinya jumlah vaksin Moderna yang datang ke Indonesia akan bertambah. Vaksin Moderna ini juga telah mendapatkan Emergency Use of Authorizations dari Badan POM yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2021. Kedatangan vaksin Moderna ini menambah pasokan di Indonesia. Saat ini total stok vaksin COVID-19 di dalam negeri mencapai lebih dari 122 juta dosis. Sehubungan dengan upaya pemerintah dalam menjegah masuknya imported case dari luar Indonesia, pemerintah meminta kepada satgas yang terlibat di dalam screening di pintu masuk Indonesia untuk menegakkan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sekalipun melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap pelaku perjalanan internasional. Sanksi tegas akan dijatuhkan jika ditemukan oknum petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjalanan internasional. Selain itu, bagi masyarakat yang ragu terhadap keakuratan hasil tes PCR yang dilakukan di lokasi karantina perjalanan internasional, maka pemerintah menyediakan layanan tes konfirmasi secara mandiri di salah satu dari tiga rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah, yaitu rumah sakit Polri, rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, dan rumah sakit Pusat Angkatan Darat. Dimohon agar fasilitas yang disediakan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara bertanggung jawab. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Pertama, ada pertanyaan dari Kontan dan Laraspost. Penambahan kasus selama PPKM Darurat ini masih menunjukkan tren yang meningkat. Selain itu, pemerintah belum mencapai target-target yang ditetapkan seperti tracing yang mencapai 300 ribu per 30 kasus positif yang dites. Bagaimana upaya pemerintah dalam menekan laju kasus yang masih meningkat dan pencapaian upaya tersebut. Apakah kemungkinan PPKM Darurat akan diperpanjang? Melihat kasus hingga seminggu ini masih terus bertambah. Penambahan kasus selama PPKM Darurat ini pemerintah terus-menerus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologis yang ada termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat keluar wilayah Pulau Jawa Bari sesuai dengan instruksi mendagri nomor 20 tahun 2021. Diharapkan kebijakan ini dapat secara signifikan memperbaiki kasus COVID-19 nasional secara signifikan. Terkait dengan target-target kebijakan seperti jumlah testing, tracing maupun vaksinasi, pemerintah pusat telah menginstruksikan masing-masing kepala daerah untuk melakukan PPKM Darurat maupun PPKM diperketat yang berjalan selaras dengan pengendalian di hulu yaitu PPKM Mikro. POSCO yang terbentuk dari berbagai unsur masyarakat inilah yang membantu menjamin target dan program pemerintah terlaksana sampai ke hulu baik memenuhi target testing atau per hari sesuai dengan kondisi daerah kemudian menargetkan tracing kepada lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi kemudian himbawan pelaksanaan karantina dan isolasi dengan pelaksanaan entry dan exit test yang ketat dan perawatan pasien sesuai dengan tingkat keparahan kejala. Terakhir, pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan jika kondisi belum cukup terkendali maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Terima kasih. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir terima kasih atas perhatiannya selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Pemirsa, baru saja kita dengarkan press conference dari Prof. Wiku Adhisa Smito, Koordinator Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 di mana Prof. Wiku mengatakan dalam satu minggu PPKM darurat ini terjadi peningkatan laporan kinerja yang baik di posko-posko COVID-19 di mana dalam laporan kinerja terlihat masyarakat di wilayah tersebut sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan dan juga terjadi peningkatan jumlah kelurahan desa yang tidak patuh ataupun abai dalam menggunakan masker angkanya meningkat kali ini ada 3.455 kelurahan desa yang abai menggunakan masker atau tidak patuh dalam menggunakan masker paling tinggi adalah terjadi pada Jawa Timur lalu berdasarkan data WHO lebih-lebih dari 24 negara mengalami kenaikan kasus COVID-19 diantaranya adalah Indonesia oleh karena itu salah satu upaya yang terus digunakan atau salah satu upaya yang terus digencarkan oleh pemerintah adalah vaksinasi atau percepatan vaksinasi dan untuk booster penyuntikan ketiga nanti akan diberikan kepada tenaga medis serta terkait dengan vaksinasi pada 11 Juli kemarin kita kedatangan 3,06 juta dosis vaksin Moderna dimana ini adalah vaksin Moderna pertama yang tiba di Indonesia sehingga total stok vaksin kita saat ini berjumlah 122 juta dosis dan pemirsa demikian spesial report PPKM Darurat Jawa Bali saya Eliza Hasan sampai jumpa selamat menikmati